Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep transformasi matriks yaitu translasi ya. Pada soal ini, kita diberikan titik A sampai dengan titik H, ditranslasikan oleh T sama dengan 3-7. Maka A aksen yaitu bayangan dari A akan menjadi 2, 4 titik asalnya ditambah dengan titik translasinya yaitu 3-7 akan menjadi 5-3. Kemudian serupa dengan yang B akan menjadi min 5-4 ditambah dengan 3-7 yaitu min 2-3. Yang C juga sama yaitu min 3-3 ditambah dengan 3-7 adalah 0-10. Yang D juga serupa 6-2 ditambah dengan 3-7 adalah 9-9 ya. Kemudian yang E, aksen sama dengan 0-8 ditambah dengan 3-7 adalah 3-1. Kemudian yang F adalah 1-0 ditambah dengan 3-7 yaitu 4-7. Kemudian yang G aksen adalah 0-5 ditambah dengan 3-7 adalah 3-12. Lalu H aksennya adalah min 12-0 ditambah dengan 3-7 ya. Hasilnya adalah min 9-7. Kemudian kita akan plot di dalam koordinat kartesius. Ini adalah titik-titik awalnya ya. Bayangan titik A ada di 5, min 3. Maka 5 di sini, min 3 ada di sini. Ini A aksen. B aksen adalah min 2, min 3 ada di sini ya. Ini B aksen. C aksen adalah 0, min 10 ada di sini. Ini C aksen. D aksen 9, min 9 di sini. D aksen. Kemudian E aksen 3, 1 ada di sini. E aksen. F aksen adalah 4-7. 4-7 di sini. F aksen. G aksen 3, min 12. 3, min 12. Misalkan saja ada di sini. Kemudian H aksennya adalah min 9, min 7. Min 9, min 7 ada di sini. Ini adalah H aksen. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.